Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Kalkta Channel Oke di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan cara bagaimana cara memproses pesanan atau orderan di Tokopedia dan sistem dropship order via WhatsApp Oke yang pertama-tama kita lihat terlebih dahulu untuk pesanannya di menu pesanan baru Selanjutnya sebelum melakukan penerimaan pesanan kita tanyakan terlebih dahulu apakah barangnya ready atau tidak kita tanyakan dulu kepada supplier dan tentunya via WhatsApp ya Oke caranya kalian bisa screenshot terlebih dahulu untuk orderannya lalu tanyakan barangnya ready atau tidak jika barangnya ready selanjutnya kalian segera terima pesanan Oke apabila setelah menerima pesanan ke menu siap dikirim lalu pilih orderan yang orderan yang tadi karena persyaratan dari supplier untuk melakukan order untuk melakukan order di supplier saya itu harus mengirimkan label pengiriman atau atau resi pesanan caranya apabila download resi atau label pengiriman di HP Android caranya kalian ke titik tiga di pojok kiri bawah selanjutnya cetak label apabila melakukan pencetakan label atau resi pengeriman di HP itu dibawahnya itu tidak ada keterangan orderan produk yang di order ya selanjutnya kita langsung cetak label lalu klik save PDF selanjutnya rename terserah kalian selanjutnya terserah kalian mau di save di folder mana lalu klik simpan cara mendownload label pengiriman atau resi pengeriman di PC sama saja kalian ke menu siap dikirim selanjutnya pilih pesanannya lalu klik cetak label selanjutnya klik cetak pesanan selanjutnya cpdf lalu klik save lalu rename terserah kalian lalu klik save dan nanti tinggal kirim ke supplier selanjutnya kita kirim ke supplier oke apa jika kalian sudah mengirimkan label pengiriman atau resi pengeriman dan orderan kalian ke supplier nanti supplier akan memberikan rincian rincian harga produk yang harus kalian bayar setelah itu nanti supplier akan memproses pesanan kalian dan karena nomor resinya sudah dikirim jadi kalian tinggal tunggu saja update pengiriman jadi nanti kalian gak usah mengklik apapun dan nanti untuk status pengiriman update status pengiriman itu akan berubah secara otomatis nah oke sekian untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian ya jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya jika kalian suka dengan videonya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati